Saya mau bawa bukunya Om Henry Manampiring, Filosofi Teras. Buku ini tentang Matthew Perry, memoarnya dia sendiri, The 10X Rule, dari Grant Cardone. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah segmen terdampar. Sebuah segmen di mana kami mengundang tamu, siapapun itu, dan akan kami damparkan dia di sebuah pulau terpencil dengan hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu. Wah, ini seru nih. Karena kadang-kadang banyak cerita-cerita menarik, bukan hanya soal bukunya, tapi juga soal orangnya yang bisa kita gali di Kepo Buku. Ya, namanya juga kan Kepo kan. Nah, saya kali ini kedatangan tamu jauh banget, terakhir ketemu juga dia jauh banget, bahkan pertama kali ketemu dengan tamu saya ini, saya nggak tahu loh dia itu di mana, nama daerahnya itu adalah Bermuda. Saya mikirnya memang Bermuda Triangle gitu. Tapi, kemudian setelah sekian lama nggak kontak, saya juga sempat kehilangan beliau di Instagram, tiba-tiba kemudian nongol lagi kontak saya, dan saya udah lupa, ini yang mana orangnya, yang mana, sampai dia ngingetin soal Bermuda tadi. Heru Herlambang, apa kabar Her? Baik Bang Rane, baik. Masya Allah, kita tuh ketemunya jauh-jauh amat ya. Iya, waktu itu saya lagi di Bermuda, emang bener, Bermuda itu emang Segitiga Bermuda itu, makanya dikasih nama Segitiga. Oh, yang Bermuda Triangle itu emang di situ ya? Iya, antara Bermuda, kalau masalah, terus Bahamas sama Pulau Apalagi gitu, saya lupa. Berani gitu ya, tinggal di satu. Saya kebanyakan, saya kebanyakan nonton teori konspirasi gitu, tapi oke. Tapi orang bermudanya juga nggak percaya sama teori-teori itu. Nggak percaya juga ya, jadi berarti itu konspirasi-konspirasi yang bikin orang-orang Hollywood aja kali ya. Oke. Dan sekarang, yang bersangkutan sudah ada di? Tennessee. Tennessee. Nama kotanya Chattanooga ya, nama kotanya Chattanooga, agak susah sih. Berarti negara bagiannya Tennessee? Iya, negara bagiannya Tennessee, di daerah North ya, bukan di East, eh bukan, ya di South. Di South, oke, berarti dia di bawah ya? Iya. Di bawah, agak ke Barat kalau nggak salah. Peta Amerika saya jelaskan. Agak ke, agak ke Timur. Agak ke Timur? Oke. Iya. Apa kabar Joe Wyden? Malah nanya Joe Wyden. Ya Allah, senang banget bisa ketemu lagi, walaupun secara virtual, dari Bermuda sekarang ke Tennessee. Apa yang membawa dirimu? Waktu ketemu Heru aja di Bermuda, saya berulang kali nanya, ngapain TK Bermuda? Bisa ngapain di sana gitu? Kok bisa ke sana? Karena sekarang malah udah sampai di Amerika. Apa yang membawa Heru ke Amerika? Ya, jadi kemarin tuh dari Bermuda itu sempat pulang dulu karena COVID-19. 2020 ya, pas pulang itu 2020 setelah Bermuda itu lockdown 3 bulan. Jadi si orang yang tinggal di Bermuda itu nggak boleh kemana-mana. Terus nggak bisa masuk ke Bermuda 3 bulan. Akhirnya dibuka bulan Juli, Agustus 2020, pulang ke Indonesia. 6 bulan di Indonesia nyoba usaha, tetapi bangkrut lagi emang kondisinya lagi gitu kan. Lagi susah, nyari kerja susah. Lalu kebetulan teman saya udah ada yang di sini, suruh nyoba buat apply di sini. Yaudah, saya apply, saya coba. Ternyata diterima, masuklah ke sini tahun 2020 gitu. Dan teman-teman, Heru ini seorang... Waiter. Seorang waiter, jadi bisnis F&B ya? Iya, di F&B. Dari dulu emang saya basicnya hotel dan restoran. Tapi memang kan orang lihat kalau kerja di hotel, di restoran pasti chef gitu ya. Tapi saya di lebih ke servisnya. Ngaku chef juga saya nggak tau bedanya. Nanti takutnya kalau ngaku chef disuruh masak nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, ceplok-ceplok terus bisa dong di Amerika mah. Bisa, bisa, bisa. Tapi oke, kita akan ngobrol nanti lebih jauh tentang Heru, kegiatan, segala macem. Tapi jangan lupa tujuan kita di Terdampar ini adalah untuk menggali buku-buku favoritnya Heru. Dan kita akan mulai dengan buku yang pertama, Heru. Silahkan. Jadi buku pertama itu apa? Kemarin pas Bang Rane nyuruh saya milih tiga buku, saya mau bawa bukunya Om Henry Manampiring. Yang tentunya yang mega bestseller itu, yang filosofi teras. Ya, itu bukunya menarik dan penuh histori juga sih buat hidup saya gitu. Nah, ini yang selalu menarik Heru. Jadi teman-teman itu, selain penasaran dengan itu buku tentang apa, juga selalu penasaran dengan ada cerita apa di balik buku itu dengan si pembacanya, khususnya dengan Heru. Tapi kita kasih cerita sedikit. Waduh, selamat malam, selamat siang, selamat pagi dulu lah buat Abang Henry Manampiring, kalau lagi dengerin. Nyampe ke Amerika loh bukunya loh. Oke, filosofi teras kan? Iya. Oke, ceritain dikit dong. Sekilas aja kepada teman-teman yang belum pernah baca, filosofi teras itu apa? Jadi, filosofi teras itu, ya menuliskan, Om Henry menjelaskan tentang filosofi yang namanya filosofi stoik ya, atau bahasa Indonesia nya stoikisme. Yang pertamanya pasti, mungkin orang banyak tahu juga menawarkan kebahagiaan gitu, filosofi yang menawarkan kebahagiaan. Nah, kenapa saya bawa buku ini, kenapa saya baca buku ini kemarin itu, karena pada saat 2020, itu ya semuanya kena impact ya, dari COVID, dan terutama saya, saya itu ya kehilangan pekerjaan yang dari bermuda itu, terus harus pulang ke Indonesia, dengan tabungan yang sebenarnya cukup, tabungan yang cukup, terus ya tetapi kan yang namanya gak ada kerjaan, pasti uang itu habis, terus gimana caranya harus earning money, terus bikin usaha, kemarin di Indonesia bangkrut juga ya, maksudnya gak berhasil lah istilahnya. Terus uang habis, terus pasti banyak teman yang ngerasain bahwa ketika uang gak ada, pekerjaan gak ada, rumah tangga juga sedikit lah gunjang-ganjing gitu kan. Nah, disitu ya mungkin pikiran saya, terus mental saya, pola pikir saya disitu mungkin berubah, gak tahu itu karena depresi, putus asa atau apa, tapi yang pasti saya ngerasain, ada yang beda dengan emosi saya terutama, ada yang emosi saya, gampang, lebih gampang marah, tadinya sih memang udah gampang marah, udah gampang emosi, pas kejadian kemarin itu 2020, saya lebih gampang marah, lebih gampang marah, lebih gampang emosi. Ketika saya mempunyai masalah sama keluarga, rasanya tuh di hati itu, di otak itu kayak pengen banting segala macem, meskipun saya pikir lagi setelah saya pelajari tentang filosofi stoic itu, flashback itu, sebenarnya masalahnya tuh kecil, cuman ya emosinya itu gak tahu kenapa, sangat-sangat gampang sekali, gampang sekali marah pada saat itu gitu ya, kebawa. Terus abis itu 2021, akhirnya saya punya kerjaan ya di Amerika gitu. Nah, setelah punya kerjaan, setelah punya uang, setelah semuanya masalah beres yang tentang peruangan ini, saya merasa kok ada yang kosong gitu, rasa atau emosi yang kemarin saya rasain itu kok masih ada gitu. Saya nanyain kenapa ya, setahun lah, bisa saya bilang sih struggle gitu ya, mencari tahu kenapa emosi saya kayak gini gitu. Sedikit-sedikit gampang marah, sedikit-sedikit gampang tersulut emosinya, terus gampang apa namanya, padahal orang cuman bercanda, tapi saya pikir itu... Gampang tersinggung langsung, cepat tersinggung ya. Tersinggung, nge-insult saya, nge-insulting saya gitu. Terus akhirnya saya coba kayak main game, terus nonton TV, nonton... Ya pokoknya hiburan lah yang orang bilang bisa menyembuhkan kayak kesedihan atau apalah. Ternyata nggak bisa, masih kosong, masih nggak ada artinya buat emosi saya gitu. Oke. Akhirnya sebenarnya saya nonton video Youtubenya si Ferry Irwandi. Oke. Tentang dia menjadi stoik, terus akhirnya saya nyari-nyari nih. Apa stoikisme itu? Akhirnya nonton beberapa video, terus... Oh ada bukunya ternyata, buku Om Henry Manampiring. Maaf nih, tapi saya bacanya yang bajakan karena... Karena saya udah disini, saya susah beli bukunya. Dari Gramedia, kartu saya... Terima api dah. Beli di Gramedia, terus kartu saya di-decline terus. Karena memang jauh kan shopnya mungkin ya. Oh, coba di Gramedia digital aja ya? Itu ya? Iya, tapi kartu saya di-decline kemarin itu. Jadi nggak bisa beli. Oke. Akhirnya ya... Karena saya kepengen banget baca bukunya, pengen tahu gitu. Arti kebahagiaan itu apa. Dan bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu, akhirnya saya cari di internet. Ternyata ada yang bajakan, yaudah saya baca. Saya baca dan akhirnya saya tulis, saya post juga di Facebook. Saya masih ingat 15 Agustus 2022. Saya memutuskan untuk mempraktekan stoicism. Sampai sekarang. Gara-gara membaca bukunya Henry Manampiring tadi ya? Iya, betul. Dan banyak sih memang, saya banyak baca komentar tentang buku ini yang banyak mengubah hidup orang banyak gitu. Justru itu yang bikin saya penasaran untuk baca bukunya. Sayang Henry-nya sendiri belum sempat diundang disini, udah... Udah kadu ngetop, susah mengundangnya sekarang, ma'ah. Aduh, iya saya... Kapan-kapan ya, kalau bisa mengundang, Heru kita ajak disini, tapi online juga gitu. Wah, iya harus, saya pengen banget. Pengen banget ya? Kalau bisa ngobrol sama Henry Manampiring, dan hanya bisa satu pertanyaan aja. Pertanyaan apa itu, Heru? Saya pengen nanyain ke dia gitu ya, apa arti kebahagiaan buat dia sekarang setelah dia tahu stoikisme. Sebenernya itu sih yang saya pengen tanyain. Karena saya rasa itu yang menjadi garis bawah buat semua penganut stoikisme. Arti kebahagiaan sekarang setelah mereka menjalankan stoikisme itu pasti akan berbeda. Saya pengen tahu dari point of view-nya dia. Berapa lama? Sejak membaca, pertama kali membaca Henry Manampiring? 2022 dari bulan Agustus, tanggal 15. Ambil hapal tanggalnya, saudara-saudara. Ya, saya tulis karena saya memang komitmen pada saat itu setelah saya habis baca itu, tanggal 15. Saya udah mengerti. Roughly mengerti gitu. Saya memutuskan untuk menganut filsafat itu dalam hidup gitu. Oke. Dan pertanyaan yang akan Heru ajukan ke Henry Manampiring juga saya mau ajukan ke Heru. Jadi apa yang berubah sejak belajar tentang stoikisme? Nah, kemarin saya nulis ya karena saya tuh tidak piawai dalam menjelaskan apa yang saya pikirkan. Jadi saya menuliskan apa arti bahagia itu. Terus saya mencari gimana cara ngejelasin. Sebenernya saya udah ngerasa bahagia gitu ya. Cuma cara ngejelasinnya gimana. Nah, kemarin saya tulis sebelum pas Om Rane, sebelum Bang Rane, pas Bang Rane ngajak gitu. Bahagia itu bagi saya sekarang itu hanya sebuah emosi sebenarnya. Oke. Menarik. Bahagia itu bagi saya hanya sebuah emosi sama seperti sedih, kecewa, putus asa, terus ya kayak apa namanya, kayak emosi kehilangan. Ya sama kayak emosi-emosi lainnya, kayak gitu. Tapi bermanfaat buat hidupnya Heru paling tidak? Sangat bermanfaat ya, filosofi stoik ini sangat bermanfaat banget dan apa ya, itu alasan saya kenapa saya sekarang senang olahraga, senang bangun pagi, senang baca buku. Terus kemarin itu bulan kemarin saya baru beres half marathon. Terus terang itu kalau tanpa filosofi stoik, tanpa stoikisme itu saya gak akan pernah, gak akan pernah kebayang saya lari sejauh 13 miles. Oke, jadi sampai sedemikian besar perubahannya ya. Dan jadi gak heran kalau kita damparkan di pulau, itu buku pertama yang Heru pilih ya. Iya, biar gak gila juga di pulau itu. Kan udah biasa tema di Bermuda. Bermuda itu luas gak sih? Bermuda itu lebih kecil dari Bandung ya. Pokoknya dari ujung ke ujung kalau naik motor 50 cc, kecepatan 30 km per jam itu cuman bulat-balik itu 2 jam paling, 2 jam 3 jaman lah. Jadi saudara-saudara Heru udah terlatih di pulau terpencil dia. Karena pernah ada di Bermuda. Teman-teman kita kembali lagi di Terdampar dan tamu kali ini buat saya spesial karena udah lama gak ketemu. Secara fisik kami tidak pernah bertemu, tapi tahun berapa ya Heru? 2018, 2019 gitu kali ya? Kita try to move roll. Ya, antara tahun itulah. Waktu itu Heru masih ada di Bermuda. Jadi seperti saya bilang tadi, Heru udah terbiasa terdampar di pulau dia. Tapi tetap aja, ini pulau terpencil kayak buku yang khusus gitu ya. Jadi Heru hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu. Nanti kita akan dengar lagunya apa. Tapi sekarang buku yang kedua. Ini masih terkait dengan stoikisme gak Heru? Sebenernya kalau sekarang saya pahami sih sebenernya ini juga terkait tentang apa yang saya pelajari dan saya praktekan gitu ya. Bukunya sebenernya jauh dari dunia stoikisme. Tapi karena saya suka show yang namanya Friends. Oke. Ya, buku ini tentang Matthew Perry. Andrew Irving. Ya, apa bukan, memoir ya. Memoarnya dia sendiri. Iya, iya, iya. Memoarnya dia sendiri yang dia ceritakan dari umur dia masih kecil, kalau gak salah umur 6 tahun. Sampai kemarin terakhir sebelum Friends reunion. Yang ramai-ramai kemarin ya. Dan sebenernya sih dulu saya baca ini karena memang saya pengen tahu kehidupannya si Matthew Perry ini ya. Tapi memang saya baca itu dia itu orang yang benar-benar sangat apa ya. Saya bilang sangat sedih dan selalu merasa sedih seumur hidupnya gitu. Meskipun ya kita sebagai fansnya gitu lihat dia orang yang punya banyak uang, show-nya sukses gitu kan. Terus dikenal banyak orang. Dan yang mengagetnya kan dia bilang di bukunya ya dia itu tidak pernah merasa bahagia dalam hidupnya gitu. Karena apa ya mungkin karena sudut pandang dia terhadap hidupnya dia mungkin ya. Jadi dia itu memulai... Saya baru tahu dia begitu. Bang Rani belum pernah baca ya? Belum, belum pernah baca. Malah jadi tertarik nih. Iya. Dia itu ngeritain tentang hidupnya dia dari mulai orang tuanya bercerai. Dia itu kan kalau nggak salah besar di Kanada. Kalau nggak salah besar di Kanada. Terus ayahnya harus pindah ke California. Ayahnya juga mencoba untuk menjadi bintang sih waktu itu kalau nggak salah. Terus akhirnya dia diajak sama ayahnya ke California. Terus sebelum pindah ke California dia udah mulai ngerokok dari umur belasan tahun. Oke. Pindah ke California dia mulai mencoba kayak bir, terus marihuana, terus akhirnya dia dapet peran di film apa gitu saya lupa. Sebagai remaja, terus punya uang sendiri mulai coba-coba yang lain. Mulai coba obat-obatan, terus... Masuk ke dunia Hollywood itu pas dia mulai sebelum Friends itu ada show apa gitu. Dia cuma pilot doang, cuma satu episode. Dan akhirnya diajak main Friends akhirnya. Main Friends dan ya mulai terkenal lah jadi Chandler Bing kan. Iya Chandler Bing. Kita mundur dikit dulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran buku apa yang dibaca oleh Heru ini judulnya adalah Friends and Lovers. Sorry. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, A Memoir ya? Itu kan bukunya ya? Iya, iya, iya. Betul. By Matthew Perry. Ini terbitan 2002, tanggal 1 November. Wow. Habis, langsung dibaca. Kenapa tertarik dengan memuarnya Matthew Perry ini? Selain karena suka Friends. Alasannya sih sebenarnya waktu itu cuma itu. Tetapi pas saya baca ternyata ya semua orang itu mencari kebahagiaan. Nggak itu orang yang nggak punya duit. Orang yang biasa-biasa aja sampai orang yang punya segalanya istilahnya lah. Yang mereka mencari kebahagiaan dan ketika kita menyalah artikan kebahagiaan itu apa ya hidupnya nggak akan selesai-selesai kayak Matthew Perry gitu sampai akhir hidupnya pun dia single ya kan. Dia single, dia nggak punya keluarga dan masih pakai obat-obatan yang dia pikir bisa bikin dia bahagia dan bisa bikin dia lupa atas masalah yang dia hadapi gitu. Itu kan bikin depressing banget Her baca buku kayak begitu. Kisah orang yang depressing bisa dibilang seumur hidupnya dia begitu kan. Tapi kenapa, apa yang didapat dari buku itu Her? Tadinya kan ya saya lagi kebetulan lagi waktu itu kan lagi praktek, mulai praktek stoikisme juga dan saya baca buku itu terus terang penasaran apakah dia Sembuh dari kecanduannya itu, apakah dia sudah bebas dari kecanduannya itu. Ternyata sampai beres buku itu dia bilang dia masih kecanduan sama obat-obatan sama rokok sama minuman juga gitu. Tetapi tidak separah itu dan ya itu tadi yang saya dapetin dari buku itu sebenarnya ya ketika kita salah menaruh sudut pandang atau pendapat kita terhadap kebahagiaan itu ya Nggak akan beres-beres kayak Matthew Perry gitu. Iya sih. Kayak gitu. Iya sih, iya sih. Tapi sedih ya, orang yang membuat kita bahagia gitu ya selama bertahun-tahun, selama berapa puluh season gitu dengan friends-nya itu ternyata menyimpan depresi yang mendalam ya. Sedih banget gitu kalau ngebayangin itu. Tapi oke, kalau Heru sendiri sekarang gimana? Sudah lebih anak? Sudah lebih santai? Kan sempat memasuki masa-masa berat juga kan? Tadi sempat cerita. Lebih santai sekarang lebih enak, lebih melihat segala sesuatunya itu kalau kata stoikisme di bukunya Om Henry Manampiring itu kita udah menjadi indiferen gitu ya. Jadi melihat segala sesuatu itu tidak membuat kita terpengaruh gitu, nggak emosi, nggak juga senang gitu. Dan ya itu maksudnya gimana ya, takutnya saya salah menjelaskan juga karena sebenarnya ya tadi saya bilang bahagia itu adalah sekedar emosi. Wow, kayaknya emang besar ya pengaruhnya stoikisme sama Heru ya? Besar banget dan ya itu saya mau mengucapkan juga terima kasih kepada Om Henry gitu ya udah menulis buku sedetil itu dan ya terutama merubah hidup saya lah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa banget. Salah beneran, sampai bisa menemukan sesuatu jujur aja karena saya sendiri ya kita semua mencari kebahagiaan gitu ya teman-teman ya. Betul. Tapi apa ya, jatuh bangunnya Heru itu buat saya sangat menginspirasi dan mudah-mudahan itu bisa jadi modal untuk perjalanan ke depannya ya. Karena kan bahagia itu nggak selalu, orang itu hidupnya kan naik turun kan nggak selalu bahagia ya Heru ya. Iya, iya betul-betul. Tapi bagaimana menyikapinya, keren. So, langsung aja teman-teman kita akan masuk ke buku ketiga. Jadi buku pertama tadi Henry Manampiring, ini bener-bener panduannya dan buku-buku yang sangat mengilhami Heru. Kemudian yang kedua itu adalah judulnya Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, A Memoir oleh Matthew Perry dari Friends Chandler Bing. Buku yang ketiga Heru. Nah, buku yang ketiga ini judulnya The Ten Times, sebenarnya di bukunya itu The Ten X Rule dari Grant Cardone. Oke, The Ten Times Rule dari Grant Cardone ini terbitan dari bulan April 2011. Buku apa ini? Nah, ini karena apa ya? Kemarin itu karena saya harus memaksakan diri saya untuk membaca gitu. Jadi kadang di kerjaan kan, kalau lagi nggak ada tamu, bete gitu ya. Semua kerjaan udah beres, terus tinggal cuman berdiri doang. Akhirnya saya download ini, selalu download buku di handphone saya. Nah, kemarin itu buku ini lewat rekomendasi, yaudah saya ini aja beli, terus dibaca. Ternyata menarik, menarik. Dan Ten Times Rule ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita nge-set goal atau nge-set mimpi. Jadi kata dia itu, sukses itu sebenarnya unlimited. Sukses itu unlimited. Jadi nggak ada tuh yang namanya cuman satu kayak siapa namanya yang punya Windows, Bill Gates. Bill Gates, ya. Nggak ada satu yang namanya Elon Musk, nggak ada cuman satu. Bisa beribu-ribu Elon Musk, jadi mimpi itu atau sukses itu unlimited. Jadi kita itu harus nge-set goal atau mimpi atau cita-cita itu sepuluh kali lipat dari cita-cita yang kita miliki sekarang. That explains the Ten Times-nya itu ya? Ya. Jadi harus dilipatkan sepuluh kali dari mimpi kita hari ini gitu. Oke. Harus sepuluh kali. Nah, jadi dia bilang sukses itu unlimited, bukan limited. Jadi kamu mau jadi Bill Gates berikutnya bisa, mau jadi Elon Musk berikutnya bisa, mau jadi Jokowi berikutnya bisa gitu ya. Yang penting kamu harus nge-set mimpi kamu itu sepuluh kali dari mimpi kamu sekarang. Nah, tapi untuk mencapainya juga kamu harus melipatkan, melipat-gandakan sepuluh kali effort kamu dari hari ini gitu. Effortnya pun harus sepuluh kali lipat tentu saja, bukan hanya mimpinya. Iya. Jadi harus sepuluh kali lipat, sama gitu. Terus abis itu, jangan lupa nge-set ekspektasinya sepuluh kali lipat juga. Kayak gitu. Oke. Jadi, dia itu dulu, dia itu seorang ini juga ya, seorang pebisnis, marketer, seller. Terus, terus, jadi effortnya dia bilang itu ketika, ketika kita nge-set goal, terus effort kita udah sepuluh kali lipat, terus kita harus tahu yang namanya ekspektasi. Ekspektasi itu ketika, bukan ekspektasi itu bukan, oh kita ekspektasi kita akan sukses nih, dengan effort ini ekspektasi kita akan sukses. Bukan, tapi ekspektasi ini ketika kita lagi ngerjain effort kita nih, terus kita harus mengekspektasikan bahwa tujuan kita ke mimpi kita itu akan sulit, tidak akan mudah. Jadi, ekspektasi itu gimana caranya ketika kita menghadapi kesulitan. Apakah mau memperkecil effort atau menambah effort kita gitu. Nah, dia yang mengajarinnya itu ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus menambah effort kita, bukan mengurangi effort. Gitu, kayak kemarin dia juga kena efek covid, ketika orang-orang mengurangi effort dengan mengurangi biaya HRD, misalkan mengurangi biaya staff, mengurangi biaya promosi. Jadi, dia malah menambah effortnya, dia malah mengembangin usahanya, dengan nambah semua kapital, dengan nambah semua staffnya, nambah promosinya gitu. Wow. Kayak gitu. Wow. Nih, Heru nih baca bukunya kayaknya sampai ngelotok banget ini. From cover to cover banget ya. Tapi, karena menarik banget, menarik banget. Saya juga, saya juga sebenarnya orang yang gampang apa, yang gampang, apa sih ini buku gitu, kalau ketika baca buku itu, apa sih ini buku kok, kok tiba-tiba gak nyambung gitu dari effort malah ke marketing, ngebahasnya malah ke sales. Ternyata memang, ya dia itu, kalau kita baca terus-menerus ya, ternyata dia itu lagi ngasih contoh, cuman contohnya ya di dunianya dia, karena dunianya dia itu kayak sales dan marketing gitu lah. Itu, itu poin yang menarik, karena begini, saya gak ngelotok mempelajari stoikisme gitu ya, tapi salah satu prinsip yang saya tangkap itu adalah bahwa, kita juga harus bisa melihat berbagai sisi, dari berbagai sisi mata uang gitu. Kalau saya mungkin, seperti Heru membaca ini, ini apa, ini apa ya, saya pribadi selalu ada prasangka ketika membaca buku, dan ketika sampai lanjut terus dan prasangka itu hilang, ya berarti saya menikmati buku ini. Makanya orang bilang buku jodoh-jodohan, tapi Heru kan tadi sempat bilang, mungkin di tengah jalan, wah orang marketing nih mah gitu kan, mungkin seperti itu kan. Jadi, Heru berhasil melawan itu gitu ya, melihat di sisi lain bahwa, oh iya memang karena marketing itu di dunia yang dia pahami, bukan karena memang dia mau jualan atau gimana gitu ya. Iya, iya betul. Luar biasa. Dan yang saya pelajari tentang membaca buku ini kan, melawan apa ya, melawan discomfort ya, kebanyakan orang kan gak nyaman ya membaca itu. Dan saya pun sampai sekarang gak nyaman, gak suka, cuman saya paksakan karena stoikisme menyuruh kita gitu untuk live in discomfort gitu ya. Tapi harus milih juga, discomfortnya discomfort apa gitu, bukan kayak resign kerjaan karena bukan passionnya, itu kan bukan discomfort itu kayak menjurumuskan kamu sendiri gitu ya. Dan, nah saya mencoba untuk menerjemahkan discomfort itu kayak lari, olahraga gitu ya, terus baca buku, bangun pagi, itu juga discomfort kan. Buat kita kan discomfort itu, dan baca buku juga buat saya discomfort gitu, dan saya menerjemahkan discomfort itu ke situ gitu. Wow, lagi-lagi saya banyak belajar disini bahwa, karena kalau ngomong, ya seperti Harry bilang tadi, kalau discomfort itu kan orang mikirnya mungkin yang membuat diri sendiri sengsara gitu kan. Ya hidupnya, atau ya seperti Harry bilang tadi, tiba-tiba resign karena gak sesuai dengan passion gitu. Tapi ternyata ada discomfort model lain yang justru bisa memancing atau memicu kebahagiaan, paling tidak bersifat positif, yaitu lari tadi. Lari itu discomfort, mana ada orang yang suka lari gitu ya, atau menikmati gitu ya. Lari itu kan nyiksa gitu, tapi ternyata lahir sesuatu. Harry menemukan itu dari lari? Iya, iya, jadi saya nemuin, sampai sekarang saya gak suka lari, gak enak lari, saya cuman karena saya mempraktikan stoicism, jadi saya harus hidup dalam discomfort itu. Jadi ketika saya lari itu, saya masih gak suka lari, saya bilang tadi saya masih gak suka baca, cuman I have to do it gitu, I have to do it, with or without motivation, I have to do it. Dan ya itu, dari lari itu saya belajar bahwa mempelajari sesuatu itu harus pelan-pelan, gak perlu cepat, gak perlu ngeliat orang, gak perlu pelan-pelan aja, pelan-pelan. Karena, karena kata Marcus Aurelius, maafin bukannya soal filosofis, tapi ya ini yang saya pelajari, kata Marcus Aurelius, ketika, ya, apa namanya, dalam bahasa Inggrisnya itu, What you're rushing for gitu, ketika kita rush, ketika, when you're rushing for something, you're rushing toward death, kata dia gitu. Ngapain buru-buru gitu, kalau kamu buru-buru juga, kamu akan mati gitu, makanya pelan-pelan aja, santai aja. Jadi, ketika kita mempelajari sesuatu itu, pelan-pelan aja, pelan-pelan dan tanpa paksaan gitu. Lari pun begitu, pertamanya saya 15 menit, tambah 20 menit, dan akhirnya sekarang saya bisa lari setiap hari ya, 10 kilo lah kuat saya setiap hari gitu. Dan, dan itu pun masih, enggak, enggak, bukan enggak saya nikmati, tapi saya harus melakukannya gitu. And that is discomfort. Iya, that is discomfort ya. Oke, oke. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Air, ngomong-ngomong soal buku, dan kaitan dengan lari, saya mau kasih referensi Heru nih. Karena ini adalah seorang penulis terkenal, yang bercerita, yang menulis buku tentang lari, enggak tahu udah baca atau belum, Heru. Dan dia terkenal sebagai pelari long distance, gitu. Itu, namanya Haruki Murakami. Oh, dia juga pelari ya? Pelari, kelas berat, tapi dia punya buku semi-memoir lah kalau menurut saya. What I Talk About When I Talk About Running. Itu salah satu buku yang memicu semangat saya yang beratnya di atas 100 kilo ini, untuk mulai lari waktu ada di Jepang dulu, gitu. Sempat lari juga? Sempat, sampai 10 kilo, 10K, di Tokyo Bay. Walaupun paling belakang, tapi buat saya itu kebahagiaan, gitu loh. Bahwa saya bisa 10K, gitu kan. Walaupun sekarang, enggak lari lagi, tapi mungkin harus baca lagi. Tapi, What I Talk About When I Talk About Running, itu buku yang sangat inspiratif. Karena dia bisa bercerita tentang, bukan hanya tentang larinya, tapi tentang apa yang dia rasakan ketika lari. Bagaimana lari itu bisa memicu inspirasi buat dia. Dan dia menulis novelnya, novel-novel bestseller semua, gitu loh, terkenal. Nanti kalau sudah baca buku ini, coba baca novelnya. Siapa tahu suka, gitu. Jadi propos. Saya dengar namanya sih, dari kepe buku juga saya dengar namanya. Cuman, belum pernah baca bukunya sama sekali. Kan, Heru kan sekarang on the way untuk long distance kan ya. Harusnya bisa full marathon, gitu kan. Siapa tahu nanti bisa lari di Boston Marathon, atau di New York Marathon, gitu kan. Mumpung udah ada di Tennessee. Ya, kebetulan. Kebetulan hari ini saya lagi nungguin keputusannya, saya masuk apa enggak ke New York City Marathon. Wey! Amarin ya kalau jadi ya. Siap, siap, siap. Keren, 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 keren. Oke. Teman-teman pendengar kepo buku, kita sekarang masih di terdampar bersama Heru Herlambang. Teman baik saya, yang pertama kali kenal di, waktu dia masih kerja di Bermuda. Kemudian sekarang sudah pindah ke Tennessee, di Chattanooga. Saya selalu takut salah menyebut kota itu. Tapi, kotanya kayak apa sih Heru, Chattanooga itu? Chattanooga itu kotanya kayak Bandung. Makanya saya memutuskan untuk stay di sini for good, gitu ya. Saya enggak akan pindah ke kota lain. Karena kota ini tuh mirip banget sama Bandung. Asli Bandung? Saya asli Bandung. Oh, oke, oke, oke. Orangnya ramah-ramah, kotanya enggak begitu hektik, segala macam ada di sini. Terus, alamnya juga banyak pepohonan ya. Mirip sama Bandung dulu lah ya, tapi enggak tahu sekarang ya. Gitu ya. Cuma ya orangnya, udah kayak Bandung, cuma kan di sana enggak ada ini kan, apa namanya? Enggak ada peyum. Enggak ada peyum. Ada teman banyak peyumpuan. Alam, garing bercanda aja. Oke. Her, di setiap episode terdampar, itu kita juga memberikan satu buah lagu, atau mengajak tamu kita untuk memilih atau membawa satu buah lagu, atau satu album dari penyanyi yang sama. Bebas, silahkan pilih gitu ya. Karena ini masalah preferensi gitu ya. Dan ini adalah bentuk apa ya, penghormatan saya kepada acara yang menginspirasi terdampar, yaitu namanya Desert Island Disc. Nah, ketika bicara lagu, lagu apa yang menginspirasi seorang Heru Herlambang? Atau paling enggak, lagu apa yang akan dibawa oleh Heru ke tempat terpencil, ke pulau terpencil ini, Heru? Nah, ini saya karena saya Syilaging. Saya suka banget sama Syilah on 7, dari album pertama sampai sekarang gitu. Itu sih ya lagu yang sebuah kisah klasik untuk masa depan itu yang saya suka banget. Karena itu, albumnya kan sama dengan judul lagunya. Iya, iya. Itu tuh, apa ya, album yang paling berkesan aja ketika saya dengerin lagu itu tuh kayak, saya masih inget dulu kalau misalkan ada orang Bandung yang ngedengerin gitu ya. Dulu itu SMP saya di daerah Buah Batu, namanya SMPN 28. Oke. Dan itu tuh baru pertama kali saya suka musik sama temen saya. Dulu itu ketika album SEL on 7 keluar, saya masih inget, saya sama temen saya pergi ke Gria Buah Batu, beli kasetnya dulu, beli kaset. Beli kasetnya. Masih kaset ya, terus-terus. Iya. Beli kasetnya bareng gitu kan sama temen saya di rumahnya, terus ngapalin liriknya pakai covernya itu kan. Belum bisa nyari di internet dengerin lagunya. Belum. Ngapalin dari side A sampai side B gitu kan. Itu kalau mendengar lagu itu, pikiran saya langsung flashback ke waktu umur saya di masa SMP aja gitu sama temen saya. Temen-temen ya. Temen-temen ya. Daerah Buah Batu yang dulu masih ikonik banget sama Gria-nya gitu. Gria, sampingnya ada McDonald dulu. Iya betul. Masya Allah. Masih inget gak temen-temen yang dulu sering nongkrong? Namanya lah paling gak. Nah namanya, saya itu dulu sama dia, cuman sama dia beli kaset itu namanya Agung Adiwardana. Agung Adiwardana. Ya udah lama apa, lost contact. Ya, gak pernah kontak lagi. Agung Adiwardana. Gak pernah. Di Buah Batu dulu yang pernah ke Gria ya, nyari Sila On 7 bareng sama Heru-Her Lambang. Tolong segera kontak. Dicari sama Heru. Cuma jauh orangnya sekarang di Tennessee. Masya Allah. Tapi Heru, udah betah di Tennessee? Tadi Heru sempat bilang, akan disini terus lah. Ya, for good. Dan saya udah punya alter ego disini. Sekarang nama saya, kalau sama temen-temen dipanggilnya Jason. Ada ceritanya itu lucu, kalau mau diceritain. Kenapa dipanggil Jason? Jauh banget Heru-Her Lambang jadi Jason. Nah, jadi orang Amerika itu, selain orang Indonesia lah, susah banget nge-pronounce nama saya. Oke, Heru. Heru. Iya. Ketika, kan saya waiter ya, server ya. Ketika saya memperkenalkan nama gitu ya. Hey guys, how are you? I'm Heru. Saya tuh malah stuck dengan tamu itu, siapa nama kamu? Heru. Jadi, kebanyakan orang itu malah, atau saya menghabiskan waktu itu, dengan memperdebatkan cara pronounce nama saya gitu. Apalagi ada huruf R-nya ya. Iya. Ketika saya punya lima meja gitu, sekaligus kan ribet juga harus, harus bilangin, apa nama kamu tadi? Makanya, saya milih sebenernya, saya milih nama apa yang kira-kira enak ya. Dan saya ingat, Ranger Merah dari, Power Ranger namanya Jason. Mbak, kalau saya ingatnya sama Jason Bourne, dia mah Jason yang Ranger Merah. Keren, 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 keren. Wow, ini seru banget sih ngobrol-ngobrolnya nih, nggak bakal ada habis-habisnya gitu ya. Tapi, ada dua pertanyaan paling tidak, yang saya mau ajukan ke Heru, terkait stoikisme, dan juga terkait dengan satu hal lain. Tapi soal stoikisme dulu deh. Buat teman-teman, Heru, saya melihat Heru ini orang yang menemukan sesuatu pada stoikisme. Gitu ya. Buat yang penasaran apa itu stoikisme, coba cari informasinya, atau beli bukunya Mas Henry Manampiring ya. Karena itu adalah, salah satu buat saya, penjelasan tentang stoikisme yang paling populer. Gitu ya. Bener gak Heru? Betul. Betul, betul. Oke. Nah, buat mereka yang mau memahami, atau memasuki dunia stoikisme, apa saran Heru? Sarannya itu, mempelajari, kalau kata orang stoikisme itu, memantrai diri dengan dikotomi kendali itu. Bahwa ketika, kan saya berangkat dari, saya pingin mengendalikan emosi saya ya. Jadi ketika saya merasa marah, saya harus ingat bahwa, oh, yang bikin saya marah ini, di luar kendali saya gitu. Yang saya harus kendalikan itu emosi saya. Gitu. Yang pertama, memang yang harus dipelajari itu, harus dimengerti itu tadi, dikotomi kendali gitu. Jadi, ketika kamu merasa kecewa, kamu merasa marah, merasa sedih gitu, harus ingat bahwa, apa yang bikin kamu sedih, kamu marah, itu, apakah hal-hal di luar kendali, atau hal-hal yang bisa kamu kendalikan gitu. Ketika kamu ingat bahwa, yang, alasan kamu sedih, alasan kamu kecewa, alasan kamu marah, itu hal-hal di luar kendali, maka, seharusnya kamu tidak boleh marah gitu. Seharusnya kita tidak boleh marah, tidak boleh sedih, karena, ketika kita sedih, ketika kita marah, terhadap hal-hal yang di luar kendali, tidak ada gunanya. Her, apakah kamu seorang spiritual? Oke, so, dalam stoikisme itu, kita harus, harus percaya terhadap, force yang, lebih besar dibandingkan kita. The bigger force than, than human itself gitu ya. That's interesting. Ada satu lagi, satu lagi terakhir mungkin ya. Manga, Manga, Manga. Stoikisme itu, pada saat kita mempraktekannya ya, susah banget, terus terang. Battlenya itu, berat banget Bang Rane, battlenya itu berat banget. Oke, dulu, saya itu, pas mempraktekan itu, battlenya berat banget, karena, battlenya dengan diri kita ya, kan ada quote juga, banyak quote yang, sangat sulit untuk, mengalahkan diri kita sendiri, tapi itu memang bener, karena battlenya, susah banget. Nah, karena battlenya susah, makanya saya, bikin, bikin, bikin podcast, tentang, stoik gitu ya. Saya gak, gak mengajarkan, gak mengajarkan, stoikisme disitu, kayak Henry Manampiru, tetapi saya ingin, saya menyampaikan, pengalaman saya, atau apa yang saya rasakan, ketika, mempelajari stoikisme, normal, apa enggak, merasakan emosi, kayak, kayak, sedih, kadang, kadang, sedihnya itu, bener-bener kayak, di, di, apa, di, di, timpar runtuhan, yang bener-bener, bebannya itu, ditimpar runtuhan, dan, itu bener-bener memang, pada saat itu, uh, susah banget, kayak, makanya, di, podcast saya, saya bercerita tentang, normal, apa tidak, ketika kita merasakan, emosi yang, yang cukup, kuat, untuk kita lawan, gitu, kayak gitu, dan, nama podcastnya adalah, promosi ya, adalah, bahagia ala stoik, bahagia ala stoik, ini ada di, Spotify ya, teman-teman, gitu ya, ya, ada di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, bahagia ala stoik, silahkan dicari, nanti kita kasih linknya juga, di, YouTube, sama di Spotify, nya Kepo Buku, jadi mudah-mudahan ini, bisa, apa ya, bisa mendapatkan sesuatu lah, pengalaman dari Heru, saat belajar, mengenai stoikisme, bukan begitu Heru? Ya, begitu, ya, siap, Heru, sukses Heru, terima kasih banyak, terima kasih Bang Rani, udah diajak, kapan-kapan pulang kampung, kesini, ketemuan lah ya, siap, Bandung, Jakarta gak jauh kok, 2 jam, 2 jam, dan karena, rekaman ini, obrolan kita ini, akan kita udarakan, pada saat, kurang lebih menjelang, atau, setelah Hari Raya Idul Fitri lah, kurang lebih waktunya, mau ngucapin juga, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin Heru, maaf lahir batin, terima kasih banyak Heru, dan teman-teman, itu adalah Heru Herlambang, tamu di terdampar kita, pagi, atau hari ini, Heru, sekarang ada di Chattanooga, Tennessee, wah, kalau ada teman-teman di Tennessee, kontaklah Heru, Heru, dimana Heru, kali-kali yang mau ketemu, tugasnya sehari-hari dimana, di Chattanooga, di Osaka, nama restorannya, di Chattanooga, Osaka Restoran, di Chattanooga, cari, namanya Heru Herlambang, kalau ketemu, bilang, taunya dari kepo buku, gitu ya, tapi jangan nyari Heru, gak kadang ada yang kenal, nanyainnya Jason, Jason, ya, Ranger Merah, kalau gak ketemu juga, Ranger Merah, Heru, terima kasih banyak Heru, sukses, terima kasih, thank you Her, terima kasih,